Oh ya sih bagi teman-teman yang mau top-up game yang pasti ya legal aman dan terpercaya langsung aja menuju ke www.sunscapegamingshop.com jadi disitu tersedia banyak sekali top-up game maupun aplikasi yang ada di Playstore yang pastinya ada Viva Mobile caranya sangat mudah teman-teman langsung saja kalian klik misal Viva Mobile langsung kalian pilih metode login misal Facebook terus pilih nominal top-up misal 12kbp disitu langsung saja kalian pilih metode pembayaran misal transfer bank terus bank beri disitu sudah tertera harganya ada Rp 550.000 terus kalian masukkan nomor WA teman-teman terus langsung aja beli sekarang sangat mudah ya atau teman-teman langsung saja lewat WA itu juga sancet-sancet langsung aja kalian WA ke nomor ini nah gitu langsung saja saja atau pilih metode yang lain lewat DM Instagram itu ke atsunscapegamingshop disitu sudah banyak sekali testimoni dan juga banner-banner top-up game-game mobile Oke langsung saja kalian top-up ke sunscapegamingshop langsung saja kita menunjukkan video cuy oke juz Oke hello saudara-saudara berjumpa di channel bar korotonya Oh hei apa kabar kalian yang pasti luar biasa bukan dan ya pada video kali ini disini kita akan bermain game Viva dua-dua mobile global versi lagi cuy oke untuk konten kali ini disini kita akan membahas soal bocoran resmi yang fix besok akan keluar hari Jumat yaitu honorable mention player cuy oke tadi pagi jam 2 itu Bro Anwan sudah live di Twitch langsung saja disini kita lihat screenshot atau rangkuman-rangkuman update-an besok cuy oke langsung saja cuy oke juz oke ini dia yang pertama mengejutkan sekali Cik ada Haaland pemain ke-12 ya oke terus ada Harry Ken ovr-nya 112 wih bisa ada sih Wow kansi lho vr-nya 112 juga ada Valverde 112 juga Vini 112 wih Dini setara ultimati popular cuy terus ada si Saka 111 wih Alfonso Davies 111 ada MacMagnon 111 Petro 111 Martinez cuy Martines kelumar laki ya 110 ada Vovana 110 juga Bremer 110 Nebil Fekir 110 ada Onoha 109 wih Duan cuy Duan masuk ultimate ya ini satu-satunya pemain tepang cuy ngeri ini waduh son jurnin aja nggak masuk jadi duan malah masuk ya Rm Vs19 terus ada Otamendi 109 center bagi wih Dih mantep ya ya oke kita slide ke kiri ini dia deh nah keluar ya ini dia Honorable Mention nah Haaland cuy Haaland teman-teman teman-teman memerlukan TOTY player Haaland jadi teman-teman memerlukan TOTY player Haaland terus mempunyai player Haaland atau pemain Haaland yang 109 cuy terus OVR 109 TOTY 3 biji terus OVR 110 ultimate team of the year 1 biji terus kita cek lagi yang bawah nah ini yang paling mahal 111 OVR UTOTY 1 1 TOK lah ya oke bisa dapat halian tapi saya agak ragu yang ini cuy yang 109 TOTY player apakah bisa menggunakan adder militao cuy kan adder militao termasuk murah ya semoga bisa pakai adder cuy kalau pakai yang 109 OVR TOTY player harganya masih lumayan mahal cuy tapi kalau bisa menggunakan adder militao yang paling the best gitu sih murah ya oke kita slide ke kiri lagi nah sebentar ya ini cuy ini untuk eh Honorable Mention on Honorable Point to the skill game oke di sini teman-teman eh suruh bermain skill games dan match atau laga lah ya untuk mendapatkan Honorable Point nah Honorable Point ini digunakan nah ini cuy Honorable Point ya cuy untuk yang eh skill game teman-teman mendapatkan 5 biji untuk yang laga mendapatkan 10 biji dan dibawahnya itu ada VSA sama head to head cuy itu dapat 10 biji juga mantep lah ya oke untuk skill game ini 5 biji 2 kali jadi 10 biji sama cuy 10 biji semuanya cuy Honorable Pointnya oke dan Honorable Point itu digunakan untuk gaca cuy gaca pemain Honorable Mention ya oke waduh ini sih bau-bau kayak biasanya cuy bau-bau kayak biasanya ya 100 plus ini sih aduh pusing sih ini sih ini sih aduh kayak biasanya lagi cuy dan ini ada milestone nya juga kayaknya cuy TOTY player gift unlock after claiming TOTY player reward oke berarti TOTY reward itu yang sebelahnya ya cuy nah yang ini jika teman-teman sudah ngeklaim sebanyak 15 kali teman-teman bisa buka hadiah yang sebelah kanannya cuy dan ini bisa mendapatkan pemain Honorable Mention lagi 106 plus ya oke mantap sih Oke kita cek lagi ke kiri eh bentar yang ini ya Oke exchange reward item pack oke di sini bisa menukar pemain eh satu pemain Ultimate Team of the Year dengan menambah Honorable Point sebanyak 100 bisa dapat apa nih bentar Wih dih bisa dapat pemain Ultimate Team of the Year eh bisa mendapat Honorable Mention player Wih OVR 190 saya Wih dih mantap sih tapi kemungkinan sih dapet doang mali ya dapet doang cuy Wih dih bisa dapet finish juga mantap sih ini cuy oke nah ini cuy waduh ada player collection ya Real Madrid collect satu player of the right Oke jadi mungkin ya mungkin teman-teman eh misal memiliki satu pemain Real Madrid bisa ngeklaim training transfer ya atau transfer point nah ya Wih dih otomatis pada punya address sih seharusnya udah langsung claim aja ya untuk pemain Real Madrid terus selanjutnya disini ada lagi untuk 109 over player koleksi dua pemain Oke jadi ini teman-teman hanya memerlukan dua pemain aja yang 109 doang Notamendi terus Onoha dapat 500 transfer point witi lumayan aja oke dan ini untuk pemain La Liga collect Oke cuma disuruh mengoleksi satu pemain aja di Petri atau Fekir bisa dapat transfer point 500 lumayan dan ini cuy like one like on ya collect dua peladuh dua pemain cuy kalau satu pemain sih seharusnya Hakimi udah pada punya ya tapi ini disuruh koleksi dua juga tuh dapat pemain 106 plus Oke misalnya seri A player koleksi dua pemain waduh dua pemain coi dua pemain ya dapat 116 terus ada lagi IPL player nah ini saya sudah punya Virgil satu aku gitu waduh koleksi 3 pemain juga dapat 110 plus waduh 110 becik mantep sih itu ya Oke setelah kiri lagi eh ini sama juga sama-sama-sama PL ya manchester city player waduh Jadi udah teman-teman misal memiliki Haaland yang Ultimate atau KDP langsung bisa claim ini cuy koleksi satu pemain main aja soalnya di wih di mantap sini sih 110 plus lah ya Joss oke selanjutnya nah ini cuy ini sekuatnya bro Anwan ya wih di full pemain honorable mention di ultimatenya di wih di mantep banget coy ngeri ya terus gandos ini sih oke kita slide ke kiri lagi nah ini untuk player startnya ya untuk halen itu tidak bisa dijual untradable sih waduh waduh tapi saya wikifu-wikifu nya enggak di bab ya skillnya juga sama dari segi statistik sih enggak itu jauh bedanya dengan harlan yang TOT ya kayak pesnya itu cuma ningkat satu ini dari 144-145 ya enggak begitu jauh dong sui statusnya perbedaan dari yang TOTY untuk SP nya sama finishing di halan Oke next ini dia wawancelowide posisi rp wawancelow posisinya rp dong Wah mantap sini buat crossing-crossing ya ya ini just statistiknya pesnya 135-18 terus pesnya saat pasingnya 139 triplen 144 defense 128 physical 106 ini sih bagus banget sih menggeser seorang Hakimi ini ya kibigan 110 Oke selanjutnya nah ini sayang sekali valvete cuy hari kain di sini skill move nya bintang 4 ya mantep cuy SP jauh tinggi di five star four star pesnya 120 shot yang 144 pasing 119 triplen 128 hari kini sering banget dapet kadang overnya gede-gede sering banget hari kain ini dapet kadang overnya gede-gede mantep padahal ya nah ini sayang sekali valvete cuy padahal ini bagus banget statistiknya menurut saya di atasnya kdb ultimative of the year sayangnya skill move nya bintang tiga bisa ini skill move nya bintang empat sih lebih banyak banyak yang makanya jujur istansi nya ngeri bukan ya P133 itu tinggi jujur untuk sebuah cm ya ini nyaingin si ha si siapa jujur Michael Balak ini yang bisa nyaingin Michael Balak nih sayangnya skill move nya bintang tiga duval verde dari finisius junio di waduh matul timetnya ya 112 OVR PS nya 147 shot yang 139 pas yang 125 triplen 147 lumayan sini SP speed lah sama ya sama yang TOT mantep Oke selanjutnya ah ini deh Alfonso Davies five tarjit kaki kanan-kiri Oke lah ya Waduh ini gantiin Teo pasti mantep banget jujur SB nya pes jadi kecepatannya tembus 200 saya akini tembus 200 jujur bisa level 30 tembus 200 ini ya sih Alfonso Davies jujur bestnya aja dasarnya 144 pasingnya 133 343 147 widi divinnya 125 besok 122 111 wah resi serem sih si Alfonso Davies ya Oke next dan ini ada make main-nya vers 111 untuk SB nya handling untuk divinnya 144 posisian 144 eh ini di handlingnya ya 140 10 SB nya refleksnya 148 lumayan 148 luastaga kriya kaya ada pedro widi pedro keluar ultimatenya cuy bestnya 124 oke pasingnya 141 sotengnya 133 138 lumayan lumayan cuy pedro goncalfes lopes dan ini yang keren sih si bukail Saka ini bagus banget ya SB nya dribbling lagi jujur 111 dan ini bisa lane change kekurangannya dari segi weak footnya di wikita bintang 4 jadi untuk closing-closing agak susah sama stamina nya di stamina nya kurang satu ya ya untuk pesnya ini 144 ngeri banget jujur shot yang 130 pas yang 134 dribbling 148 jujur serem banget sih bukail sama ini pasti licin banget jujur ngeri ya dan ini ada sih Bremmer Oke akhirnya keluar pemain Juventus di ultimate jujur ini pesnya lumayan ya 120 termasuk tinggi terus dribbling nya 108 defense nya 147 fisikal 134 ini lumayan jujur Bremmer ya tuh ini buat opsi gantiin siater sih Oke jadi kayak sih mantep Oke selanjutnya disini ada si Neville Fakir Oke CHM SB nya dribbling Oke kekurangnya dari stamina sama wikudnya untuk CHM kalau menurut saya CHM itu enak yang 5ftar 5ftar sih biar dia nendangnya oke ya mau kanan kiri soalnya sebanyakan pada pakai CHM yang di tengah kalau pakai CHM yang di samping atau disayap kayak menggunakan formasi 4222 jujur 4222 nah itu misalnya Bremmer ditaruh di sebelah kanan oke jujur buat cutting enak ya tapi kalau yang menggunakan formasi 4114 1212 lebar atau padat Nah itu enaknya pakai yang 5ftar Oke lanjutnya cuy disini ada Vovana WD ini sih ke ini kayak CMCM yang kuat cuy CMCM bako ya pesnya sayang sekali kurang banget cuy stamina nya sangat bagus banget segelungnya bintang 4 bisa leceng sih soalnya saya lihat Vovana yang TOTG itu sudah bagus sih dan ini keluar yang ultimate nya pasti bagus juga sih sebenarnya visual lagi lah ya kayak ini Emiliano Martinez keluar lagi entah kenapa dia kok bisa keluar sih hehehe Oke untuk divinnya 143 komposisi 144 Hendriknya 143 Reflex 144 Oke Sb-nya number one sih mantap Oke saja ini ada Ritsu Doan Oke pemain Jepang sih mantep ya ini ya Sb-nya shoting ini PS-nya ngeri sih pas 143 ya shoting-nya 129 pas yang 13 waduh driblinknya 147 ini mirip sama Saka ya sayangnya Sb-nya aja long shot cuy kalau Sb-nya driblink ini waduh untuk Pes ini doan cuy Ritsu dua nggak bisa diremehkan ya bagus sih bagus banget Oke next dan ini ada otamendi waduh Pesnya 105 aduh sayang sekali ini defense-nya 147 physical 138 itu bagus banget ya sayangnya Pesnya 115 sih sayang banget ya Oke selanjutnya yang terakhir ada sih Onoha WD ini cm haduh skill move nya bintang tiga sih long passing Sb-nya Hai sayang banget sih ini ya Oke Wah udah habis cuy Oke ya itu tadi adalah bocoran atau leak resmi dan fiksi yang akan update besok hari Jumat dan teman-teman ngincer siapa silahkan komen di bawah pasti banyak sekali yang ngincer halan ini cuy Oke ya silahkan suka pada video kalian silahkan like tombol share dan subscribe apakah teman-teman tidak ketinggalan game keren selanjutnya Oke salam selamat menikmati